Pemirsa gara-gara motornya dibawa kabur pria kenalannya di media sosial, seorang istri nekat membuat laporan palsu sebagai korban begal ke polisi. Hal itu dilakukan agar tidak dimarahi suaminya. Inilah suasana penangkapan pelaku bernama Ida oleh Unit Pidana Umum Polres Tapus Palembang di kediaman pelaku di Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Ibu rumah tangga itu ditangkap petugas lantaran ia membuat laporan palsu yang menyatakan dirinya telah dibegal oleh kawanan bandit tanggal 11 September lalu. Setelah polisi melakukan penyelidikan secara berulang kali, polisi pun menemukan kejanggalan. Dengan penyelidikan lebih lanjut, kemudian terungkap jika pelaku membuat laporan palsu karena takut dimarahi oleh suaminya. Sebab motor yang hilang itu bukan karena dibegal, namun karena dibawa kabur pria yang dikenalnya di media sosial. Dia, motornya dibawa lari oleh seorang pria yang dia kenal. Yang dia kenal dari media sosial karena dia takut katanya dengan suaminya sehingga dia melaporkan pencurian sepeda motor ke kami. Apakah ada hubungan dengan pria yang dikenal? Nah, kalau hubungannya menurut dia memang dia kenal beberapa lama dari media sosial. Mungkin ya, saya belum bisa mengkodis apa itu sering kuatnya atau tidak. Tapi memang dia kenal dan sempat berinteraksi dengan pria tersebut. Atas perbuatannya, pelaku kini harus menjalani proses hukum di Polres Tapes Palembang. Sementara teman pria pelaku juga telah ditangkap dan ditahan di Polda, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Pembriyansah TV One mengabarkan.